Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Mudah-mudahan kabar-kabar sehat Hari ini hari kamis tanggal 15 Juli 2021 Dan kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19 Indonesia adalah negara yang saat ini mengalami lonjakan penderita COVID-19 Dan tepat hari ini hari kamis tanggal 15 Juli Jumlah penderita COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia mencapai 100 ribu orang per hari Ini jumlah yang cukup besar dan mungkin baru pertama kali terjadi Dan saat ini pengatatan dilakukan oleh pemerintah di wilayah Jawa Bali Tapi daerah lain juga melakukan hal yang sama Saya berada di Ternateh dan koran lokal menyampaikan bahwa Ternateh sekarang masuk dalam zona merah Dan beberapa rumah sakit sudah kita unjungi Kemarin malam saya ke salah satu rumah sakit Diberitahu bahwa pasien lain jangan berobat disini karena sedang ada pasien COVID-19 Dan itu bukan RSUD yang menjadi rumah sakit rujukan Artinya rumah sakit rujukan seperti dibetakan koran sudah full Bahkan menggunakan ruangan-ruangan yang tadinya tidak untuk pasien COVID-19 Sekarang sudah terpaksa harus digunakan Dan rumah sakit swasta lain juga sudah mulai menerima Jadi ini menunjukkan bahwa tingkat penyebaran wabah ini semakin mengkhawatirkan kita semua Dan itu juga menunjukkan bahwa kita harus lebih waspada untuk membebaskan diri dari COVID ini Nah saat ini pemerintah secara gencarnya melakukan vaksinasi Saya melihat di pasar gamar lama vaksinasi dilakukan oleh TNI Dan sudah terjadi selama beberapa hari hampir seminggu lebih Bahkan saya ikuti di rumah sakit tentara dilakukan hampir setiap hari Dan beberapa orang sudah melakukan vaksinasi Nah vaksinasi ini menjadi perdebatan di berbagai kelangan terutama di Maluku Tara ini Banyak pihak tidak mau ikut untuk vaksinasi Tapi beberapa di antaranya sudah melakukan Bahkan sudah melakukan vaksinasi pertama dan kedua Nah apa yang harus kita lakukan sekarang Adalah bagaimana kita bersama pemerintah dan masyarakat Saling bahu-membahu untuk menghadapi wabah COVID ini Kita tahu bahwa wabah COVID sudah dilahasampaikan oleh para pakar Bahwa penyakit ini tidak akan bisa hilang Tetapi kita berusaha untuk hanya bisa mengendalikan Saat ini penyakit ini sudah mulai bermutasi Dan sudah menjadi beberapa tipe dan itu sangat berbahaya Jadi sekarang seperti yang kita lihat di masyarakat Banyak yang pro dan kontra mengenai apakah mereka divaksinasi atau tidak divaksinasi Tapi yang paling penting bagi kita adalah Saling menolong saling membahu untuk menyelesaikan masalah ini Atau minimalisir penyebaran penyakit ini Jadi bagi mereka yang ingin divaksinasi Mungkin itu adalah cara terbaik menurut mereka untuk mengikuti prosedur yang ada Yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan Penanggulangan penyebaran wabah COVID ini Tetapi bagi yang belum menerima vaksinasi Maka itu adalah pilihan yang mungkin agak sulit Tetapi mereka sudah berpikir untuk bagaimana menghadapi risiko yang berjadi Jadi kita sarankan untuk yang vaksinasi Silahkan lanjutkan sampai tuntas Dan yang belum vaksinasi Silahkan berpikir apakah itu adalah cara terbaik untuk menjaga penyebaran Atau tertular dengan ini Dan apakah kalau tertular Bagaimana proses Anda semua menghadapi itu Hal yang paling kecil yang kita lakukan untuk menghadapi situasi ini adalah Melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah Yaitu tetap berada di rumah Tidak kemana-mana Tetap menjaga protokol kesehatan Menggunakan masker, jaga jarak Kemudian menggunakan cuci tangan, hand sanitizer dan lain sebagainya Tapi hal yang perlu kita lakukan juga adalah Terus mengkampanyekan Menggunakan media sosial Untuk mengkampanyekan bagaimana kita melawan Pandemi covid ini Cara-cara yang telah disampaikan oleh pemerintah Maupun pihak dari kesehatan Tentang bagaimana mencegah covid ini harus kita lakukan Dan itu harus kita kampanyekan secara terus-menerus bersama Untuk membuat semua orang patuh dan tunduk Untuk menyalangkan protokol Dan berusaha untuk mencegah penyebaran covid ini Kita sudah masuk pada tahun kedua penyebaran covid ini 2020-2021 Dan tidak ada tanda-tanda covid ini akan segera berakhir Artinya di tahun 2022 jika covid ini masih terus menyebar Maka kemungkinan besar dia masih akan terus menyebar selama 5-10 tahun ke depan Dan itu akan menambah masalah serius bagi dunia Indonesia sendiri saat ini kita sedang berada dalam Resesi ekonomi Bahkan kategori kita sudah masuk dalam Negara dengan ekonomi menengah ke bawah Ini sesuatu yang sangat disayangkan Tapi memang sebelum ini diumumkan secara global Memang pemerintah sudah menemukan bahwa kita sedang ada dalam resesi Pertumbuhan ekonomi kita minus Nah sekarang ini terjadi banyak masalah di masyarakat Menambah setahun lagi maka kita Indonesia akan benar-benar mengalami masalah serius Orang akan kelaparan di mana-mana Karena kehilangan pekerjaan Tidak cukup uang untuk berbelanja Kemudian orang akan mengalami sakit Karena pandemi ini terus berkembang Dan mungkin akan banyak orang yang lebih Mungkin lebih banyak orang akan meninggal Entah di rumah sakit kah di tempat kerjakan Di mana saja Dan akan lebih banyak orang lagi Yang mengalami sakit Dan menjalani perangatan di rumah sakit Dan entah di mana pendangganannya Saat ini saja kita mengalami kendala dengan Oksigen, obat-obatan dan sebagainya Jadi mari kita saling mengingatkan bagaimana caranya Supaya kita bisa menanggulangi Atau meminimalisir penyebaran COVID ini Di Indonesia terutama Di wilayah kita sendiri Masing-masing kami di Ternate, Maluku Utara Dan mungkin teman-teman yang lain di wilayah ini Jadi apa yang disampaikan kepada pemerintah Patuhilah jangan sampai melakukan hal-hal Yang akhirnya membawa risiko yang lebih besar Untuk semua orang Bagaimana jika pemerintah gagal Menanggulangi penyebaran COVID ini Nah itu adalah sesuatu yang lain Dan itu Kita akan meminta pertanggungjawabannya kepada pemerintah Dan saat ini kita percaya pemerintah selalu Memikirkan bagaimana solusi terbaik Untuk menanggulangi COVID ini Oke salam sehat saja untuk semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih